Kabinet Indonesia Maju yang semuanya harus serius dalam bekerja. Saya pastikan yang enggak serius, yang enggak sungguh-sungguh, hati-hati bisa saya copot di tengah jalan. Hari ini saya ingin mengenalkan Kabinet Indonesia Maju yang dalam jangka pendek ini, dalam lima tahun ke depan kita akan fokus kepada pengembangan sumber daya manusia, pada penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah. Dan langsung saja saya ingin untuk yang pertama, jangan korupsi, yang pertama. Yang kedua, tidak ada visi-misi menteri, yang ada adalah visi-misi presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, kita semuanya harus kerja cepat, kerja keras dan kerja yang produktif. Yang keempat, jangan terjebak pada rutinitas yang monoton. Yang kelima, kerja yang berorientasi pada hasil nyata. Yang keenam, selalu mengecek masalah di lapangan, cek masalah di lapangan dan temukan solusinya. Yang terakhir, semuanya harus serius dalam bekerja. Saya pastikan yang enggak serius, yang enggak sungguh-sungguh, hati-hati bisa saya copot di tengah jalan. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan Dengan seluruh-selurusnya Demi Dharma Vakti saya kepada bangsa dan negara Demi Dharma Vakti saya kepada bangsa dan negara Kerja kita adalah kerja tim Bukan kerja menteri per menteri Bukan kerja sektoral Ini adalah membangun sebuah negara besar Enggak mungkin menteri itu berjalan sendiri-sendiri Kerja tim Yang dikoordinasi oleh para menko Jangan sampai ada lagi diundang Menko selama lima tahun hadir sekali aja tidak Ada yang seperti ini Kita juga baru dengar Hal seperti ini yang harus saya garisbawahi Sekali lagi kerja kita adalah kerja tim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!